Kami mohon Romo Dodit menempatkan diri. Romo Antonius Dodit Ariono, sebelum Romo mengembang tugas perutusan sebagai Vicaris Episkopalis Keduh, perkenankanlah saya menanyakan kesanggupan dan kesediaan Romo. Apakah Romo bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Apakah Romo bersedia dengan tekun dan setia dalam kerjasama dengan uskup dan para imam, biarawan, biarawati, dan umat beriman melaksanakan tugas pelayanan, pengembalaan, pewartaan, dan pengutusan umat beriman dan bagi kemuliaan Tuhan? Ya, saya bersedia. Apakah Romo bersedia dengan cermat dan bijaksana mengelola harta benda gereja yang dipercayakan kepada Romo untuk keperluan karya-karya kerasuan suci dan amal kasih? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Romo dan sekarang saya mohon menyatakan pengakuan iman Romo sebagai tanda kesediaan Romo kepada gereja. Aku percaya akan satu Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapak sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapak. Segala sesuatu dijadikan olehnya dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus, Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit, menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapak. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan roh kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapak dan Putra, yang serta Bapak dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Allah Tuhan kita untuk memohon rahmatnya bagi Romo Antonius Dodi Daryono yang akan mengemban putusan pelayanan sebagai vikaris Episkopalis Gede. Alah Bapak kami yang maha kuasa dan maha penyayang, pandanglah dengan rela Romo Antonius Dodi Daryono yang sejak hari ini memulai perutusannya sebagai vikaris Episkopalis Gede. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada Romo Antonius Dodi Daryono. Semoga ia dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan perutusannya dengan tulusi kelas dan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus dulu selamat dan guru kami yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang maha pengasih, dengarkanlah niat lulus Romo Antonius Dodi Daryono dan berkatilah niatnya yang luhur itu untuk mengabdi kesejahteraan umat dan masyarakat, sebagai seorang utusan dan gembala yang pertama-tama berkenan di hatimu. Berikanlah kepadanya kesanggupan, karena hanya engkau lah tumpuan dan sandaran segala harapan, engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati, melindungi dan membimbing Romo dengan rahmat dan berkatnya, Bapak, Putera, dan Rauh Budi. dan biasa. Namibu. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya